Sekali bro, mirip, sangat susah dibedakan untuk orang awam, talinya juga mirip, oke, sangat mirip sekali, oke ya, susah, kalau disini sudah gak bisa dijadikan patokan lagi, rapih yang ini sudah, gak bisa dibedakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, welcome back to my channel, channel spot, salam sehat, salam semangat, salam sejahtera untuk panjang dengan semuanya, dimanapun anda berada, hom swastiastu namubudaya, salam kebajikan, semoga panjang dengan semuanya selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah, berkah barokah, lancar rejeki, murah rejeki, amin, amin, ya rabbala, amin. Sebelum kita lanjut ke pembahasan kita kali ini, jangan lupa like, share, komen, nyalakan loncengnya, buat yang gak suka kasih dislike, yang suka kasih like, boleh bosku subscribe, nyalakan lonceng. Oke bosku, kita masih mau berbagi ilmu lagi seputaran sepatu kali ini, perbedaan sepatu yonek original dan yonek yang KW, nah apakah bedanya kita belajar bareng-bareng atau kita simak bareng-bareng, saya kasih tau. Saya kasih tau buat panjenengan, ya, saya kasih tau buat panjenengan, shoot bro, nah ini, dari kerdus luarnya, tapi ini gak menjamin ya, tapi bisa sedikit menjadi patokan dan referensi buat panjenengan semuanya, dari kerdus luarnya, mana, teks dalamnya. Nah, kerdus luarnya, yang ori itu ada hologram sandres, tapi yang KW pun juga ada, tapi paling tidak ini bisa buat jadi acuan, ya, kerdus luarnya. Tapi nanti saya tunjukkan fisik yang paling-paling bisa membedakan yang ori sama yang KW itu apa, ini saya tunjukkan perbedaannya, ya. Saya ambil satu, ini saya ambil satu, masing-masing satu, kita bahas bareng-bareng, gak perlu dua lah ya, sama aja kanan-kiri kan. Nah, ini kita bahas bareng-bareng di sini. Kalau dari penampilan fisik luarnya, itu sama. Dari penampilan fisik luarnya itu sama. Nah, ayo, yang mana yang ori, yang mana yang bukan. Ini yang original, ini yang ASEAN. Ini sudah kelasnya paling bagus, dari KW yang paling bagus ini sudah. Ya. Oke, kita lanjut pembahasan berikutnya, yaitu bagian talinya. Bagian tali. Apakah ada perbedaan yang mencolok di bagian talinya ini? Mirip. Bagian talinya ini sudah sangat-sangat mirip sekali, bro. Mirip. Sangat susah dibedakan untuk orang awam. Talinya juga mirip. Oke. Sangat mirip sekali. Oke ya, susah. Kalau di sini sudah gak bisa dijadikan patokan lagi. Rapih yang ini sudah. Gak bisa dibedakan. Nah, ini. Ini. Bagian bawah. Bagian bawah, ya. Bagian bawahnya ini, karbonnya ini. Bagian karbonnya ini, ya. Kalau yang ori, itu karbonnya itu lebih jelas, lebih detil. Motif kotak-kotaknya itu lebih detil, lebih jelas. Ya. Lebih detil, lebih jelas. Karbonnya ini. Ini sama-sama karbon, ya. Tapi ini motifnya itu lebih jelas. Tapi bukan patokan utama. Tapi paling tidak buat jadi referensi panjelengan. Nah. Lanjut ke bagian handbag. Atau insole dalam. Insole dalam. Yang premium pun sudah sama kayak yang ori, bro. Bukan jahitan lagi sekarang. Nah. Seperti ini. Susah. Sudah dibedakan. Susah. Sudah dibedakannya susah. Tapi yang ori ini. Apa ya ini? Semacam kayak karet nih ya. Agak tebelan. Ini agak tebelan. Ini agak tipis. Dikit. Oke. Agak tebelan, agak tipisan dikit. Nah. Tapi perbedaan yang utama, yang wajib Anda tahu. Kalau ini masih bisa mirip banget. Nah. Di sini yang sangat vital dan sangat fatal. Nih. Dengarkan. Lihat baik-baik. Ini ada size gantungnya. Atau handbag gantung. Ukuran gantungnya. Panjangnya. Di sini ya. Ini yang ori. Kalau yang kawai. Serapi-rapinya yang kawai. Sebagus-bagusnya yang kawai. Nggak akan ada. Nah. Ini patokan utamanya di sini. Patokan utamanya di sini. Yang premium kek. Yang apa kek. Mau itu sepatu boah kek. Sepatu air rus kek. Sama. Nggak bakal ada. Ini yang nggak bisa ditiru. Ini poin pokoknya yang nggak bisa ditiru. Ini. Di sini ada. Ini. Ukuran gantungnya. Perhatikan. Ini kayak gini ya. Ini ada. Ini ada. Di sini. Kelihatan ya. Ini ada. Yang ini nggak ada. Nah. Itu perbandingan yang sangat. Boleh Anda jadikan acuan. Maksudnya. Antara ini. Ini ada. Ini nggak. Nggak ada. Kalau yang lain-lain masih bisa ditiru. Kalau ini nggak bisa. Jadi itu perbedaan. Pokok utama antara yang. Kawai sama yang ori. Sepatu ori sama yang kawai. Dari yonek. Gitu ya. Jadi mudah-mudahan video ini bisa bermanfaat untuk panjenengan sebelum Anda untuk membeli sepatu yonek yang ori atau yang kawai. Bisa Anda jadikan acuan. Bisa Anda jadikan referensi untuk Anda. Sebelum Anda menentukan pilihan Anda untuk membeli sebuah sepatu yang akan Anda pakai. Karena sepatu itu sangat vital. Salah beli. Nanti kaki bisa cedera. Ya toh bro. Nah. Itu. Jadi perbedaannya itu di. Lidah dalamnya. Ini. Nggak bisa ditiru sama yang kawai. Nggak ada. Kawai nggak ada. Oke ya. Oke. Kurang lebihnya seperti itu. Salam sehat. Salam semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.